Jadi tadi di atas tuh gue nunggu aja di depan dan gue gak tau kan kalo misalkan mau pake toilet tuh harus masukin toilet kot Halo semuanya, thank you banget yang udah nonton youtube gue Hari ini tuh merupakan hari ketiga kita di Amsterdam dan pagi ini kita bakal check out dari hotel kita yaitu Hotel Artemis Seperti biasa kita bakal breakfast dulu dari jam 7 nanti berangkat jam 8 turin kopernya udah merantakan kamarnya Sekarang jam 7 dan di Jakarta tuh jam 12 kan beda 5 jam ya Terus nonton ya ikutin gue Sebelum menuju ke kota Brussel kita mampir crash area terlebih dahulu dan seperti biasa setelah masuk toilet kita akan dapet kupon yang bisa kita pake setiap pembelian di minimarketnya Ya jadi kayak 2 kupon cuma buat 2 barang jadi gak boleh kalo 3 kupon tuh gak boleh gabungin gitu loh Jadi satunya gak kepake Jadi ya udah Kita udah sampe di Belgia Di kotanya tuh Brasel guys Ini kotanya Ini cip-cip hari ini panas jadi oke gak terlalu dingin Jarak yang kita tempu dari Hotel Artemis Belanda ke Brussel, Belgia sendiri itu memakan waktu sekitar 2 jam 25 menit Dan hari ini kita akan walking tour ke kota tuanya Brussel yang ada di Belgia Bahasa yang biasa digunakan di Belgia sendiri itu merupakan bahasa campuran guys Jadi biasanya untuk penulisan nama jalan mereka menggunakan bahasa Perancis tapi penduduk aslinya Belgia sendiri itu bisa menggunakan bahasa Belanda Karena memang di Belgia ini merupakan negara yang berada di antara negara Perancis dan Belanda serta negara multicultural atau percampuran antara negara Perancis dan Belanda Untuk suku asli di Belgia sendiri itu merupakan suku Wallens dan bahasa yang biasa itu adalah Wallens tapi karena banyak dicampuri dengan budaya Perancis dan Belanda Jadi mereka pada umumnya itu menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa sehari-hari Kita akan melihat Grand Palace atau lapangan kota tua Brussel yang disekelilingi oleh bangunan-bangunan yang bagus dengan arsitektur ala Perancis guys Dimana Belgia ini juga merupakan jejahan dari Perancis Itulah kenapa bangunan-bangunannya juga masih berbentuk ala-ala Perancis kayak gitu Nah lapangan ini merupakan salah satu lapangan terindah di dunia dengan urutan ketiga Pertama ada di Rusia Moskow itu Red Square dan kedua itu ada di Spanyol namanya itu Plaza Deville di kota Seville Dulunya digunakan sebagai pasar namun karena ada City Hall atau alanya untuk pemerintahan juga Makanya dijadikan sebagai lapangan kota tua Karena lapangan ini sangat luas sekitar 110 sampai 180 meter Oleh karena itu setiap 2 tahun sekali tahun genap akan diadakan yang namanya itu Flower Carpet di bulan Agustus guys Yang dihasilkan dengan bunga begunia Bagi kalian yang mau beli coklat di Belgia itu namanya adalah Peliken Belgian Coklat Itu enak coklat itu paling terkenal sih disini Itu kalau misalkan bandelan beli 5 itu bisa didapat gratis 3 jadi lebih murah Bisa juga patungan kalau misalkan kalian gak mau kebanyakan bareng sama teman kan lebih murah jatuh Nah ada hal menarik yang perlu kalian ketahui kalau misalkan kalian mengunjungi Belgia guys Kalau ke Belgia kalian pasti akan melihat ikon dari kota Brussels yang sangat terkenal dengan manekin kisnya Atau lambang pelindung kota ini Nah patung ini itu dibuat karena mitosnya dulu pada masa pemerintah Raja Leopold abad ke-14 Beliau mempunyai seorang anak yang masih kecil yang bernama Julienski Atau dalam bahasa Perancis disebut dengan Le Petit Julien Dan pada masa pemerintah Raja Leopold kota Brussels akan diserang oleh kerajaan Spanyol dan juga orang barbar Sementara kota Brusselsnya sendiri dulunya itu dikelilingi oleh tembok tinggi Sehingga kerajaan Spanyol itu mau meledakan temboknya dengan menggunakan bom Tapi karena adanya anak dari Leopold ini Julien mengencingi semua bom yang ada guys Sehingga bom tersebut tidak jadi meledak Nah karena hal inilah makanya dibuatlah patung manekin piece yang dipercaya sebagai pelindung dari kota Brussels ini Selain terkenal dengan coklatnya Kota Brussels juga terkenal dengan kota kentang goreng atau yang sering disebut dengan fridge Dan ada juga makanan khas dari Belgia yang wajib kalian cobain disini yaitu wafflenya guys Kalian bisa temukan tempat ini persis di dekat patung manekin piecenya Disini mereka menyediakan berbagai jenis wafflen dengan topping yang berbeda-beda Kalau kalian lihat ada 25 jenis wafflen yang mereka jual disini Untuk harganya sendiri itu bervariasi dimulai dari 2 sampai 6,5 euro Nah kali ini yang gue pesen itu nomor 8, banana coklat dan nomor 25 untuk menu komplitnya sendiri Kita udah ambil coklatnya jadi sekarang kita mau makan siang dulu Jadi ntar balik ke meeting pointnya itu kita janji jam 2 naik ke bus lagi Terus hati-hati disini banyak copet ya Better tasnya taruh di depan kayak gini Sekarang kita balik ke tengah hall yang tengah tadi Soalnya disitu di sebelah kanan itu banyak makanan Jadi kita mau makan disana Mau cari nasi kayaknya Belum tau sih mau apaan Disana tuh kayak burger ada Indonesian paling Chinese food disini Terus ntar ya coba kita lihat ada apa lagi disana Ini tempatnya Ini tempatnya Gek coy Takam mana aja langho Yang namanya ya kita kesuk Oh, enggak. Kita bisa makan. Ini aja, ini semuat ya. Mulai ya? Setelah lagi, si putih. Harus cari nasi, saat ini. Iya. Oke, ini guys. Pertama, pesen mau nasi atau mie. Ini pesen ya, ini ada harganya. Kedua, pesen proteinnya mau apa, pilih. Ketiga, ini mau sayurnya apa aja. Keempat, baru pesen sausnya. Kalau mau ekstra topi, dikenain tas segini. Gitu guys, kalau pesen di sini. Sama minumannya ada. Si Brie ini, kalau misalkan udah kelan, nanti bunyi. Tinggal ambil di depan. Tinggal. Kalau mau ke toilet, ini di nantai tiga paling atas. Oke, kita ke toilet dulu. Ini kan enggak su-gasu, free wifi. Terus, pas masuk, harus masukin kode. Jadi toilet kot nih guys. Kalau mau pakai toilet di sini, harus masukin kode ini. Ke atas, baru bisa toilet. Ini. Tuh, baru bisa buka. Baru bisa buka. Jadi tadi di atas tuh gue nunggu aja. Di depan, gue enggak tahu kan. Kalau misalkan mau pakai toilet tuh. Harus masukin toilet kotnya. Gue kira, kayak langsung masuk aja. Ternyata tadi ada cewek satu lagi belakang gue. Terus dia kasih tahu gitu kan. Jadi harus masukin toilet kot di atas. Baru bisa. Baru bisa. Baru bisa. Mereka. Ma'am, ma'am. Kita udah habis selesai lunch. Jadi kita sekarang mau ke bus. Yang lagi, kita mau menuju Paris. Kita 4 jaman. Ya, lumayan banyak sih. Hari ini tuh kita habisin waktu banyak di bus. Hari ini kan di Belgia kan? Jadi kita ke Paris, besok masih di Paris Setelah selesai kita udah take off Kita udah berangkat ke Jakarta You guys, thank you for watching